Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dimanapun Anda berada pada sahabat ini Kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya Walaupun kita belum dapat beribadah bersama-sama di gereja Tetapi kita sungguh merasakan kasih setia Tuhan Di dalam kehidupan masing-masing kita Sebelum kita akan merenungkan akan firman Tuhan pada sahabat ini Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa Bapak di surga terpujilah engkau oleh sebab kasih setiamu Terima kasih bahwasannya pada sahabat ini Tuhan masih menjagai dan melindungi Tuhan mengharmiakan berkat kesehatan kepada masing-masing kami Ketika kami akan merenungkan firman Tuhan pada sahabat ini Kami rindu kiranya roh kudus Tuhan akan boleh menolong kami Agar kami boleh memahami akan firman Tuhan Yang menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kami persembahkan roha kami Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan penegus kami Amin Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Saat ini segala yang kita lakukan Diharuskan untuk dilakukan di rumah Entahkah itu pekerjaan Entahkah itu ibadat Atau apapun yang lain Dianjurkan untuk Melakukan semuanya Dari rumah Kenapa semuanya terjadi? Tentunya kita sadar bahwa Wabah COVID-19 ini Sudah menyebar di seluruh dunia Dan tahukah saudara bahwa perhari ini Bahwa COVID-19 ini sudah Membuat Hampir 2,5 juta orang Di seluruh dunia Positif Mengidap virus corona ini Dan dari 2,5 juta orang itu 170 ribu orang Meninggal dunia Oleh karena Virus corona ini Sudara kami terkasih dalam Tuhan Sungguh satu jumlah kematian Yang sangat besar Untuk satu jumlah Yang terjadi bukan Karena peperangan Tetapi tahukah saudara Bahwa Alkitab Berbicara Ada 24 ribu orang Yang mati dalam satu hari Dan kisah itu dicatat Di dalam kitab Bilangan Pasal Yang ke-25 Bilangan pasal 25 Mencatat bagaimana Kematian yang begitu besar Oleh karena Tulah sampar Yang harus dialami Oleh bangsa Israel Tetapi kenapa Itu terjadi Dan apa yang Menantar belakang Sehingga terjadinya Kematian kepada 24 ribu orang itu Itulah yang akan Kita coba Untuk pelajari Pada sahabat ini Kenapa ini penting Karena pelajaran ini Akan boleh menolong kita Untuk bagaimana kita hidup Di akhir zaman ini Surah yang terkasih Dalam Tuhan 1-20 pasal 10 Ayat 11 dan 12 Mengatakan Semuanya ini telah Menimpa mereka Sebagai contoh Dan dituliskan Untuk menjadi Peringatan bagi kita Yang hidup Pada waktu Dimana zaman Akhir telah tiba Sebab itu Siapa yang menyangka Bahwa ia Teguh berdiri Hati-hati Supaya Ia Jangan jatuh Surah yang terkasih Dalam Tuhan Ayat ini Didahului dengan Pemaparan Bagaimana sejarah Dari kehidupan Bangsa Israel Dan Paulus Kemudian menyimpulkan Bahwa kehidupan Bangsa Israel itu Perlu kita pelajari Pada akhir zaman ini Kenapa? Karena semua Yang terjadi Dalam sejarah Kehidupan Bangsa Israel Dapat Menjadi Satu pelajaran Bagi kita Untuk Kehidupan kita Pada akhir Zaman ini Itulah sebabnya Judul Pembahasan kita Pada sabat ini Adalah Pelajaran Dari bangsa Israel Secara khusus Bagian yang pertama Adalah Jerat Kepelisiran Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Tuhan Apalah terbelakang Dari bilangan Pasal 25 Setelah Sebelum Bilangan Pasal 25 Ini Di dalam Bilangan Pasal 21 Dan 22 Kalau kita baca Akan kitab ini Kita akan bisa Temukan Bagaimana Bangsa Israel Baru saja Berperang Melawan Raja dari Basah Dan bagaimana Mereka mengalami Kemenangan itu Dan pada waktu itu Kemudian mereka Tinggal Di dataran Tinggi Moab Diseberang Dari sungai Yordan Diseberang Dari tanah Perjanjian itu Dan Ketika mereka Berkemah Di tempat itu Maka Balak Raja Dari Moab Kemudian Mengutus Bilang Untuk Mengutuki Akan Bangsa Israel Tetapi Tuhan Menolong Bilang Tuhan Bertindak Turut Campur Tangan Sehingga Bilang Yang tadinya Hendak Mengutuki Bangsa Israel Firman Tuhan Mencatat Bahwa Bilang Justru Memberkati Bangsa Israel Mari kita Baca Ayatnya Di dalam Bilangan Paswa 25 Ayat 1 Sampai Dengan Ketiga Apa Yang Menjadi Pembahasan Kita Pada Sabat Kali Ini Dikatakan Disini Sementara Israel Tinggal Disitim Mulailah Bangsa Itu Berzinah Dengan Perempuan Perempuan Moab Perempuan Perempuan Ini Mengajak Bangsa Itu Kekorban Sembelihan Bagi Allah Mereka Lalu Bangsa Itu Turut Makan Dari Kurban Itu Dan Menyembah Allah Orang Orang Itu Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Bangkit Murka Tuhan Terhadap Israel Saudara Aku Terkasih Tuhan Ayat Ini Mencatat Kepada Kita Bagaimana Orang Israel Kemudian Menyimpan Dari Jalan Tuhan Melalui Perzinahan Dengan Perempuan Perempuan Moab Perempuan Perempuan Midian Dan Pada Akhirnya Mereka Berpasangan Dengan Baal Peor Dan Akhirnya Tuhan Murka Kepada Mereka Bagaimana Peristiwa Itu Dapat Terjadi Saudara Aku Sesungguhnya Ketika Mereka Berkemah Di Sitim Pada Waktu Itu Hati Mereka Sementara Senang Kenapa Mereka Baru Saja Mengalami Kemenangan Atas Raja Basah Dan Pada Waktu Itu Iman Mereka Dibaharui Mereka Menjadi Semakin Yakin Bahwa Bersama Sama Dengan Tuhan Tidak Ada Hal Yang Mustahil Mereka Semakin Yakin Bahwa Ketika Mereka Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dan Pada Waktu Itu Mereka Sangat Yakin Tanah Kanaan Pasti Segera Akan Kalahkan Hanya Saja Ada Sungai Yordan Yang Memisahkan Mereka Dari Tanah Perjanjian Itu Tetapi Sementara Mereka Berkemah Di Sitim Mereka Menyaksikan Bahwa Daerah Di Seberang Sungai Yordan Itu Begitu Indah Terdapat Padang Yang Subur Dipenuhi Dengan Tanaman Yang Hijau Di Airi Yang Melimpa Dan Dinaungi Pohon Korma Yang Sangat Indah Hati Mereka Sangat Meluap Dengan Suka Cita Mereka Ingin Segera Menaklukkan Seberang Sungai Yordan Itu Namun Pada Waktu Itu Ada Bahaya Besar Yang Mereka Alami Sementara Mereka Berkemah Di Sitim Bahaya Apa Itu Bahayanya Bukan Karena Binatang Buas Yang Ada Tempat Itu Berbeda Dengan Ketika Puas Kalajengking Dan Yang Dapat Membuat Mereka Celaka Tetapi Tempat Itu Bukan Dengan Puas Yang Harus Mereka Alami Yang Harus Mereka Hadapi Bukan Juga Pasukan Bersenjata Yang Mereka Harus Hadapi Tetapi Masalah Terbesar Bahaya Terbesar Yang Mereka Harus Hadapi Adalah Perbaktian Penyembahan Kepada Baal Terjadi Di Sekeliling Mereka Dimana Ketika Penyembahan Kepada Baal Itu Dilakukan Maka Ada Banyak Praktek Praktek Mesum Yang Dilakukan Dan Terjadi Di Sekitar Mereka Dan Itu Menjadi Satu Bahaya Yang Besar Bagi Bangsa Israel Pada Waktu Itu Surah Terkasih Pada Waktu Berada Di Sitim Sementara Musa Memusatkan Perhatian Untuk Menaklukkan Tanah Kanaan Maka Orang Banyak Itu Mereka Menunggu Untuk Segera Digerakkan Oleh Musa Untuk Memasuki Tanah Kanaan Surah Perhatikan Kata Melunggu Di Seringkali Ketika Kita Sementara Menunggu Adalah Pekerjaan Yang Sangat Membosankan Bagi Seringkali Kita Tidak Suka Untuk Menunggu Dan Sudah Perhatikan Ketika Bangsa Israel Menunggu Busa Turun Dari Gunung Sinai Pada Waktu Itu Apa Yang terjadi Mereka Melakukan Penyembahan Kepada Patu Anak Lembu Emas Menunggu Dapat Membuat Bangsa Israel Terjatuh Dan Pada Periode Ini Juga Sementara Mereka Menunggu Musa Memerintahkan Mereka Untuk Maju Menyeberangi Sungai Yordan Memasuki Tanah Kanaan Mereka Juga Sementara Menunggu Dan Itu Kemudian Membawa Mereka Kepada Hal Yang Tidak Diharapkan Ketika Ketika Mereka Menunggu Dan Mereka Tinggal Berdekatan Dengan Orang-orang Yang Menyembah Kepada Baal Maka Yang terjadi Kepada Orang Israel Adalah Bahwa Keadaan Sekeliling Mereka Memberi Pengaruh Yang Kemudian Dapat Mengotori Orang-orang Israel Sementara Mereka Menyaksikan Ada Banyak Praktik-praktik Penyembahan Baal Dan Kemesuman Yang Terjadi Sekitar Mereka Pikiran Mereka Menjadi Terbiasa Dengan Pikiran Jahat Yang Mereka Saksikan Di Hadapan Mereka Kehidupan Yang Senang Dan Bermalas-malasan Kemudian Menghasilkan Pengaruh Yang Merusak Dan Tidak Disadari Mereka Sedang Memisahkan Diri Dari Allah Jadi Sementara Mereka Menikmati Masa Suka Cita Mereka Baru Saja Menang Mereka Dipengaruhi Oleh Gaya Hidup Dari Bangsa Penyembah Baal Itu Kemudian Mereka Sendiri Sementara Bermalas-malasan Disadari Atau Tidak Mereka Sementara Memisahkan Diri Dari Allah Dan Ketika Kita Pun Dalam Kondisi Yang Sama Maka Kita Pun Sementara Memisahkan Diri Dari Allah Dan Menjadi Sasaran Yang Empuk Untuk Kita Jatuh Di Dalam Penggodaan Yang Ada Bagaimana Israel Bisa Murta Pada Waktu Itu Sudah Mula-mula Mereka Hanya Menjalin Hubungan Sedikit Dengan Tetangga Mereka Yang Kafir Mereka Sengaja Untuk Tidak Menjalin Hubungan Terlalu Jauh Tapi Coba Kita Perhatikan Bahwa Sementara Mereka Menjadi Hubungan Dengan Orang-orang Midian Itu Maka Perempuan Perempuan Midian Ini Perempuan Perempuan Muab Itu Kemudian Mereka Masuk Menyelinat Kedalam Perkemahan Orang Israel Dan Itu Tidak Menimbulkan Gegaduhan Bahkan Para Pemimpin Pemimpin Pun Tidak Tahu Bahwa Ada Bahaya Yang Besar Ketika Perempuan Perempuan Muab Yang Notabun Tanda Kutip Mereka Adalah Perempuan Perempuan Yang Tidak Benar Masuk Kedalam Perkampungan Orang-orang Israel Dan Apa Tujuan Mereka Masuk Dalam Perkampungan Orang Israel Tujuan Tidak Lain Adalah Untuk Menuntun Orang Israel Kepada Pelanggaran Terhadap Hukum Tuhan Sudah Tahu Itu Hukum Yang Ketujuh Jangan Bersinah Dan Mereka Gunakan Itu Untuk Menjatuhkan Maka Mereka Juga Menarik Perhatian Orang Israel Untuk Melakukan Upacara Upacara Perbaktian Mereka Dan Adat Istiadat Kekafiran Dan Kemudian Mengarahkan Orang Israel Untuk Menyembah Kepada Baal Sudara Keperkasih Dalam Tuhan Inilah Teori Dari Semua Dosa Ketika Kita Dihadapkan Kepada Tantangan Tantangan Di dalam Kehidupan Kita Dihadapkan Kepada Pencobaan Pencobaan Dihadapan Kita Dihadapkan Kepada Pilihan Untuk Berbuat Dosa Apakah Tidak Boleh Jadi Kita Mengatakan Ah Tidak Tapi Coba Serah Perhatikan Bahwa Dosa Itu Tidak Langsung Serta Merta Kemudian Menghinggapi Kita Perlahan Namun Pasti Itulah Cara Setan Untuk Membuat Kita Jatuh Di Dalam Bursa Israel Hanya Berteman Tetapi Akibat Dari Pertemanan Itu Kemudian Membawa Perempuan Perempuan Yang Tidak Benar Ini Masuk Ke Perkeman Mereka Dan Mereka Sembunyikan Itu Sampai Kemudian Itu Membawa Mereka Keluar Menghadiri Upacara Bangsa Midian Yang Kafir Ini Dan Kemudian Itu Membuat Mereka Menjadi Penyembah Kepada Perhala Itu Apa Yang Terjadi Selanjutnya Sudara Banyak Orang Israel Kemudian Mulai Mengikuti Menyaksikan Upacara Perbaktian Mereka Tanpa Disadari Terjerah Kedalam Jerat Setan Musik Tari Tarian Dan Kecantikan Perempuan Muap Telah Menggelapkan Telah Mempesona Mereka Dan Ditambah Dengan Mereka Mulai Meminum Minum Anggur Yang Merusak Akan Indra Mereka Dan Tidak Begitu Lama Mereka Kemudian Kehilangan Pengendalian Diri Sehingga Mereka Turut Dalam Mempersembahkan Kurban Pada Waktu Itu Di Atas Misbah Kafir Ini Dan Bahkan Mereka Mengambil Bagian Di Dalam Upacara Upacara Yang Paling Kecil Yang Dilakukan Oleh Para Penyembah Balik Israel Jatuh Di Dalam Jerat Setan Israel Jatuh Di Dalam Dosa Dan Apa Yang Terjadi Selanjutnya Racun Itu Merajalela Bukan Hanya Di Kalangan Orang Israel Biasa Tetapi Itu Juga Memasuki Merasuki Para Pimpinan Pimpin Pimpin Para Pemimpin Pemimpin Yang Ada Di Israel Pada Waktu Itu Dan Sebagai Mekirman Tuhan Tadi Mencatat Israel Sebagai Satu Bangsa Berpasangan Dengan Baal Teor Israel Yang Sebetulnya Adalah Mempelai Wanita Tuhan Sebagai Umat Tempusan Tuhan Umat Kesayangan Tuhan Tetapi Masuk Kedalam Perkhidmat Israel Sudah Satu Hal Yang Sangat Tragis Umat Pilihan Tuhan Dengan Tuntunan Tuhan Kepada Mereka Dengan Perlindungan Tuhan Kepada Mereka Yang Tuhan Berikan Cara-cara Beribadah Yang Benar Kepadanya Tapi Israel Sebagai Satu Bangsa Justru Mengadopsi Gaya Beribadah Orang Kafir Menjadi Bagian Mereka Dan Kekafiran Itu Merasuki Akan Orang Akibat Sebenarnya Kalau kita Baca Di dalam Bilangan Pasar 25 Ayat Yang Ketiga Bagian B Dikatakan Di sana Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Israel Tuhan Murka Terhadap Israel Karena Mereka Di dalam Ayat Yang Kelima Bicatat Berpasangan Dengan Baal Peor Setelah Aku yang Terkasih Ketika Tuhan Murka Terhadap Orang Israel Oleh Karena Mereka Bersinah Dengan Baal Peor Maka Tuhan Memerintahkan Bahwa Pemimpin Pemimpin Yang Murta Harus Dihukum Mati Dan Bahkan Mereka Harus Digantung Untuk Menunjukkan Bagaimana Tuhan Bencitra Dan Perusaha Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Orang Israel Yang Lainnya Bagaimana Kebencian Tuhan Terhadap Dosa Ini Dan Supaya Mereka Tidak Melakukan Kejahatan Yang Sama Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Pemimpin Itu Apa Yang Terjadi Maka Tulah Yang Dasyat Itu Melanda Perkemahan Sehingga Dicatat Dalam Bilangan 25 Ayat Yang Kesembilan Bahwa 24 Terimu Orang Mengalami Kematian Akibat Tulah Yang Dasyat Itu Sudah Luar Biasa Dalam Satu Hari 24 Terimu Orang Meninggal Belum Lagi Para Pemimpin Yang Kemudian Dipuluh Sebagai Perintah Yang Tuhan Berikan Kepada Musa Kepada Mereka Yang Mengajak Bangsa Itu Untuk Menyebab Kepada Baal Apa Apa Yang Terjadi Bagi Orang Orang Midian Apa Yang Mereka Sudah Lakukan Yang Sudah Membawa Orang Israel Ini Untuk Menyembah Kepada Baal Peor Mendatangkan Kebinasaan Kepada Orang Orang Midian Pada Waktu Itu Apalagi Hasil Dari Kemurtatan Bangsa Israel Ini Setelah Apa Kita Baca Dalam Bilangan Pasal 26 Ayat 64 Dan 65 Kita Akan Bisa Temukan Ketika Musa Memberitakan Menghitung Kembali Jumlah Orang Israel Pada Waktu Itu Dan Sudah Ketahui Bahwa Dari Antara Mereka Yang Dihitung Musa Dan Harun Ketika Keluar Dari Tanah Mesir Maka Didapati Yang Menarik Adalah Tidak Ada Orang Yang Keluar Dari Tanah Mesir Dan Yang Pada Saat Yang Sama Akan Memasuki Tanah Kanaan Kecuali Kaleb Bin Yifune Dan Yosua Bin Kenapa Akibat Tulah Yang Tuhan Berikan Ketika Mereka Berdosa Melawan Tuhan Bagaimana Tulah Itu Dapat Berakhir Sudah Aku Kirwan Tuhan Ini Mencatat Bahwa Orang Israel Pergi Kemah Pertemuan Dan Mereka Disertai Dengan Air Mata Disertai Dengan Kerendahan Hati Mereka Datang Mengakui Segala Dosanya Kepada Tuhan Mereka Mengaku Bahwa Mereka Adalah Orang Yang Berdosa Dan Mereka Meminta Ampun Kepada Tuhan Oleh Sebab Dosanya Yang Sudah Mereka Lakukan Dan Mendatangkan Kebinasaan Bagi Bangsanya Sementara Orang Banyak Itu Berhimpun Di Kemah Pertemuan Itu Sementara Pemimpin Dan Imam Bersujud Memohon Tuhan Untuk Membiarkan Hidup Umatnya Dan Untuk Tidak Membiarkan Umat Tuhan Ini Dinistahkan Oleh Bangsa Lain Tiba-tiba Muncullah Simri Pemimpin Puak Orang Simeon Bersama Dengan Kospi Perempuan Midian Dan Dalam Kondisi Mabuk Simri Meninggikan Diri Pada Waktu Itu Ketika Itu Kemudian Muncul Binehas Anak Dari Imam Eliezer Dan Binehas Mengambil Tombak Dan Menikah Mereka Berdua Hingga Mati Dan Bilangan Pasal 25 8 Mencatat Bahwa Ketika Simri Dan Kospi Ini Mati Ditikam Oleh Pinehas Ini Maka Tulak Itu Berhenti Maka Murkan Tuhan Itu Kemudian Menjadi Suruh Dan Apa Yang Terjadi Dengan Pinehas Bilangan Pasal 25 12 13 Mengatakan Sebab Itu Katakanlah Sesungguhnya Aku Berikan Kepadanya Perjanjian Keselamatan Yang Daripadaku Untuk Menjadi Perjanjian Mengenai Keimaman Selama Lamanya Bagi Dia Dan Bagi Keturunannya Karena Ia Telah Begitu Kiat Membela Allahnya Dan Telah Mengadakan Perdamaian Bagi Orang Israel Sudah Upah Bagi Pinehas Yang Sudah Begitu Kiat Membela Allahnya Adalah Dia Memegang Keimaman Selama Lamanya Bersama Dengan Keturunannya Sudah Ketukasih Dalam Tuhan Janji yang sama Menjadi Bagian Ketika Kita Berjalan Di Jalan Tuhan Menegakkan Kebenaran Firman Tuhan Menegakkan Kebenaran Perintah Tuhan Maka Janji yang sama Tuhan Berikan Matis Pasal 28 20 Aku Akan Menyertai Kamu Selama Lamanya Sudah Terkasi Mengapa Israel Harus Menghadapi Tullah Bukankah Mereka Adalah Umat Tuhan Yang Ada Musa Pada Waktu Itu Yang Menjadi Pembimbing Mereka Dan Kenapa Mereka Harus Menghadapi Tullah Itu Dicatat Di Dalam Bilangan Pasal Yang Ke 23 Ayat Yang Ke 21 Tidak Ada Ditengok Kepincangan Di antara Keturunan Yaakub Dan Tidak Ada Dilihat Kesukaran Di antara Orang Israel Tuhan Allah Mereka Menyertai Mereka Dan Sorak Sorak Karena Raja Ada Di antara Mereka Sebenarnya Bilangan Pasal 23 Ini Adalah Doa Berkat Dari Bilyam Untuk Orang Israel Yang Seharusnya Kutuk Yang Keluar Tetapi Di dalam Doa Berkat Dari Bilyam Itu Dikatakan Bahwa Tidak Ada Kepincangan Tidak Ada Dilihat Kesukaran Tetapi Kenapa Orang Israel Kemudian Mengalami Tulah Di Tengah Tengah Mereka Padahal Allah Itu Menjadi Raja Di Atas Mereka Padahal Allah Berjanji Menyertai Mereka Tapi Kenapa Terjadi Tulah Penang Inspirasi Memberitahukan Kepada Kita Dikatakan Tetapi Bila Mana Mereka Melanggar Hukum Allah Dengan Menyerah Pada Pencobaan Maka Pertahanan Mereka Pun Hilanglah Jadi Ketika Mereka Melanggar Hukum Allah Maka Pertahanan Mereka Hilang Apabila Umat Allah Tetap Setia Kepada Perintah Perintahnya Tidak Ada Mantra Yang Mempan Terhadap Yaakub Ataupun Tenungan Yang Mempan Terhadap Israel Ayat Yang 23 Luar biasa Apabila Mereka Tetap Bertahan Di Dalam Iman Kepada Tuhan Tidak Ada Mantra Tidak Ada Tenungan Yang Dapat Membinasakan Mereka Dikatakan Lebih lanjut Oleh Sebab Itu Segala Puasa Dan Tipu Daya Setan Diadakan Untuk Menuntun Israel Berbuat Dosa Jika Jika Mereka Yang Mengaku Sebagai Pemelihara Hukum Allah Menjadi Pelanggar Pelanggar Peraturan Peraturannya Maka Mereka Telah Memisahkan Diri Dari Allah Dan Mereka Tidak Akan Sanggup Bertahan Di Hadapan Musuh Mereka Alfa Omega Jilid 2 Halaman 54 Surat Luar biasa Pernyataan Ini Tuhan Menjadi Pelindung Bagi Israel Tetapi Apabila Mereka Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Apabila Mereka Melanggar Hukum Hukum Tuhan Maka Dikatakan Bahwa Mereka Telah Memisahkan Diri Dari Allah Dan Apa Akibat Dari Mereka Memisahkan Diri Dari Allah Dikatakan Mereka Tidak Akan Sanggup Bertahan Di Hadapan Musuh Mereka Sejarah Mencatat Bahwa Ketika Bangsa Israel Melakukan Pelanggaran Terhadap Tuhan Terhadap Hukum Hukum Tuhan Maka Menghadapi Bangsa Air Yang Kecil Sekalipun Mereka Kalah Tetapi Menghadapi Bangsa Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Tinggal Di Kota Jericho Dengan Tembok Yang Begitu Tinggi Besar Dan Tebal Itu Dapat Roboh Karena Tuhan Beserta Dengan Mereka Tetapi Ketika Mereka Melanggar Hukum Tuhan Tidak Ada Kekuatan Bagi Mereka Karena Mereka Memisahkan Diri Dari Tuhan Sumber Kekuatan Mereka Surahku Di dalam Kehidupan Kita Di dunia Kita Menghadapi Tantangan Berupa Kekuatan Janji Tuhan Adalah Kalau Kita Mau Mengikuti Hukum Hukum Tuhan Tidak Menyimpang Dari Jalan Tuhan Kita Tetap Berhubungan Berpasangan Dengan Tuhan Kita Tetap Berhubungan Intim Dengan Tuhan Maka Janji Tuhan Berikan Adalah Bahwa Kita Akan Dimampukan Untuk Menghadapi Segala Risiko Yang Ada Betul Kita Menghadapi Masalah Ekonomi Pada Saat Ini Tetapi Bersama Sama Dengan Tuhan Kita Akan Dimampukan Untuk Menghadapi Semuanya Betul Kita Menghadapi Masalah Kesehatan Pada Saat Ini Tapi Bersama Sama Dengan Tuhan Yakin Tidak Ada Hal Mustahil Untuk Kita Dapat Tetap Sehat Di Tengah Pandemi Wabak Corona Para Sadu Hanya Jika Kita Tetap Mengikuti Perintah Perintah Tuhan Maka Perlindungan Tuhan Akan Senang Biasa Menjadi Bagian Kita Israel Menjadi Satu Pelajaran Bagi Kita Bahwa Sementara Kita Meninggalkan Hukum Tuhan Sementara Kita Melawan Hukum Tuhan Maka Pada Saat Yang Sama Kita Memisahkan Dari Tuhan Dan Pada Saat Itu Kita Tidak Punya Kekuatan Apa Apa Saya Ingat Rasul Paulus Menatakan Kepada Kita Di Dalam Kemenangan Kita Menjadi Kuat Kenapa Karena Bersama Sama Dengan Tuhan Yang Lemah Sekalipun Akan Diberikan Kekuatan Tapi Kalau Tanpa Tuhan Yang Terkuat Sekalipun Tidak Ada Kekuatan Yang Ada Padanya Untuk Melawan Musuh Kejahatan Apa Sesungguhnya Yang Menjadi Penyebab Dari Kejatuhan Orang Israel Surah Pinterkasih Kalau kita Mempelajari Bahwa Mereka Tergoda Oleh Karena Wanita Wanita Midian Itu Wanita Wanita Mowab Ini Yang Bekerja Sama Dengan Setan Telah Menjerat Dan Membinasakan Jiwa Itulah Sebabnya Amsal 7 E 26 Raja Salomo Memberitahukan Kepada Kita Dia Yang Pernah Jatuh Oleh Karena Perempuan Perempuan Dia Memberikan Petua Yang Indah Kepada Kita Karena Banyaklah Orang Yang Gugur Ditewaskannya Sangat Besarlah Jumlah Orang Yang Dibunuhnya Saudara Salomo Memperingatkan Kita Bahaya Seorang Wanita Mohon maaf Bagi Ibu-ibu Bagi Kaum Wanita Yang Ada Tetapi Seringkali Kita Mendengar Pepatah Bahwa Laki-laki Itu Dapat Dapat Jatuh Oleh Karena Tiga Hal Harta Tahta Dan Wanita Dan Di antara Ketiga Hal Ini Seringkali Kita Tidak Dapat Memahami Manakah Yang menjadi Kelemahan Bagi Masing-masing Kita Pada Sabah Ini Kita Diajarkan Bahwa Wanita Dapat Menjadi Cerat Bagi Kita Ketika Maaf Kata Bagi Para Wanita Ketika Para Wanita Ini Mau Bekerja Sama Dengan Setan Untuk Menjerat Membinasakan Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Tapi Saya Percaya Bahwa Ibu-ibu Yang Ada Umat-umat Tuhan Yang ada Pada Saat Ini Bukan Orang-orang Seperti Demikian Justru Menjadi Wanita-wanita Yang Men-support Suami Untuk Beribadah Kepada Tuhan Saudara Kenapa Kita Perlu Berhati-hati Terhadap Hal ini Dengan Cara yang Sama Anak-anak Set Telah Ditipu Sehingga Menyimpan Dari Kesetiaan Mereka Kalau kita Baca Dalam Kejadian Pasal 6 Anak-anak Allah Menikah Dengan Anak-anak Manusia Akibatnya Kejahatan Merajalela Bahkan Dari Hati Nurani Mereka Yang Menjul Adalah Kejahatan Karena Wanita Yang sama Juga Yusuf Digoda Tapi kita Bersyukur Yusuf Tidak Jatuh Oleh Karena Wanita Dengan Dengan Caranya Yang Sama Juga Simpson Juga Digoda Sampai Akhirnya Dia Menyerahkan Kekuatannya Sebagai Pembela Sebagai Hakim Bagi Israel Kedalam Tangan Orang Filistin Walaupun Pada Akhirnya Kemudian Dia Bertobat Dan Tuhan Melalui Simpson Membinasakan Begitu Banyak Orang Filistin Lebih Banyak Daripada Sebelum Dia Melakukan Pertobatannya Oleh Karena Wanita Juga Daud Telah Jatuh Di Dalam Dosa Dan Salomu Juga Orang Yang Paling Bijaksana Sebagai Orang Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yang Mengorbankan Kesetiaannya Kepada Kuasa Yang Menyesatkan Itu Itulah Sebabnya 1.10 11 dan 12 Mengajarkan Kepada Kita Juga Bahwa Semua Pelajaran Ini Ditulis Sebagai Contoh Bagi Kita Menjadi Peringatan Bagi Kita Yang Hidup Pada Akhir Zaman Ini Supaya Kita Berhati Hati Jangan Mengatakan Bahwa Kita Adalah Orang Yang Teguh Berdiri Tetapi Pada Akhirnya Akan Jatuh Pelajaran Dari Kitab Bilangan Pasal 25 Ini Menjadi Satu Pembelajaran Bagi Kita Bagaimana Kehidupan Kita Di Akhir Sama Ini Ada Beberapa Kutipan Dari penang inspirasi Yang mau saya Bagikan Pada Sahabat Dicatat Di dalam Alfa Dan Omega Jiri 2 Halaman 55 Dikatakan Bahwa Setan Mengetahui Dengan Baik Materi Yang Harus Dihadapinya Dalam Hati Setiap Manusia Ia Mengetahui Karena Telah Mempelajarinya Dengan Sungguh-sungguh Selama Beribu-ribu Tahun Titik-titik Kelemahan Yang Paling Mudah Untuk Dikalahkannya Setiap Manusia Dan Sepanjang Generasi-generasi Berikutnya Ia telah Berhasil Menjatuhkan Orang-orang Yang Paling Kuat Pengpulu-pengpulu Israel Oleh Pencobaan Yang Sama Yang Sangat Berhasil Di Baal Teor Sudah Ketik Terkasih Dalam Tuhan Hati-hati Kita Terhadap Cara Setan Menjatuhkan Kita Kenapa Karena Dicatuhkan Disini Bahwa Setan Mempelajari Ribuan Tahun Cara Yang Paling Efektis Menjatuhkan Saudara Dan Juga Saya Dia Adalah Satu Obnum Yang Sangat Teliti Yang Sangat Rajin Mempelajari Itu Itu Sebabnya Dia Tahu Cara Yang Paling Efektif Untuk Membuat Saudara Dan Saya Jatuh Di Dalam Dosa Dia Tahu Titik-titik Kelemahan Kita Yang Yang Pada Sahabat Ini Kita Pelajari Bahwa Ada Unsur Wanita Di Dalam Tetapi Ada Apa Di Balik Wanita Ini Nanti Kita Lihat Itu Tetapi Pada Akhir Saman Ini Setan Akan Melakukan Tindakan Tindakan Yang Lebih Lagi Mereka Akan Melipat Gandakan Usaha Untuk Menghalangi Kita Yang Sementara Memasuki Tanah Perjanjian Itu Kita Saat Ini Memasuki Tanah Perjanjian Yang Tuhan Sudah Sediakan Bagi Kita Setan Berusaha Keras Setan Menggunakan Setiap Daya Untuk Mencerah Kita Bahkan Kepada Mereka Yang Sementara Memegang Jabatan Jabatan Yang Suci Sekalipun Sehingga Tidak Jangan Kita Dapati Orang Orang Yang Kelihatan Beriman Kepada Tuhan Penghutba Yang Handal Pemimpin Pemimpin Yang Terpercaya Kemudian Jatuh Kenapa Karena Setan Tahu Titik Kelemahan Masing-masing Alat Yang Dia Gunakan Pada Masa Yang Lampau Ia Juga Dapat Menggunakan Pada Masa Sekarang Untuk Menjatuhkan Umat-umat Manusia Yang Hidup Pada Akhir Zaman Ini Contohnya Adalah Melalui Pergaulan Dunia Contohnya Adalah Melalui Kecantikan Kecantikan Contohnya Adalah Mengenai Kita Mencari Kepelesiran Pesta Kora Anggur Dan Pada Akhirnya Manusia Melanggar Hukum Yang Ketujuh Itulah Cara Yang Sedang Pelajari Selama Ribuan Tahun Dan Pada Akhir Zaman Ini Itu Digunakan Untuk Menjerat Kita Agar Kita Dapat Jatuh Di Dalam Pencobaannya Dan Melawan Tuhan Kutipan Berikutnya Dalam Alfa Omega Jid 2 Halaman 56 Mengatakan Pikiran Dan Merusak Siwa Kuasa Akhlak Dan Pikiran Digelapkan Dan Dilumpukan Oleh Pemanjaan Nafsu Kebinatangan Dan Adalah Mustahil Bagi Hambar Nafsu Untuk Menyadari Tanggung jawab Yang Suci Dari Hukum Allah Untuk Menghargai Penebusan Atau Memberikan Suatu Penilaian Sebenarnya Atas Jiwa Jadi Dikatakan Disini Bahwa Ketika Pikiran Kita Ini Dikerapkan Dengan Berbagai Macam Kepengesiran Dengan Penurutan Akan Awan Nafsu Bahkan Dicatat Awan Nafsu Kebinatangan Ini Maka Mustahil Untuk Kita Dapat Menyadari Tanggung jawab Yang Suci Dari Hukum Allah Ketika Pikiran Kita Sudah Dicampur Aduhkan Dengan Hal-hal Yang Bersifat Dunia Kesenangan Kesenangan Dunia Maka Kita Akan Kehilangan Pandangan Terhadap Hukum Allah Dan Sebagaimana Bangsa Israel Mereka Kehilangan Kekuatan Kita Pun Akan Mengalami Hal Yang Sama Kehilangan Kekuatan Itu Sudah Pinterkasih Dalam Tuhan Israel Bergaul Dengan Penyumbat Berhala Mendorong Mereka Untuk Mengikuti Upacara Upacara Penyumbahan Berhala Dan Membawa Mereka Kepada Pelanggaran Hukum Allah Dan Mereka Mendapatkan Hukuman Allah Dengan Cara Yang Sama Mengikut Kristus Pada Akhir Zaman Ini Ketika Bergaul Dengan Orang Orang Yang Tidak Bertuhan Ketika Ikut Di Dalam Kepelesiran Yang Ada Maka Setan Menjatuh Menjatuhkan Itu Sebagai Cara Yang Paling Berhasil Untuk Membuat Manusia Pengikut Kristus Jatuh Di Dalam Dosa Saudara Ialah sebabnya 2 Berhutus Pasal 6 E 17 Mengatakan Sebab Itu Keluarlah Kamu Dari Antara Mereka Dan Pisahkanlah Dirimu Dari Mereka Firman Tuhan Dan Jangan Menjama Apa Yang Najis Maka Aku Akan Menerima Kamu 1 Pasal 2 E 15 Juga Mengatakan Janganlah Kamu Mengasihi Dunia Dan Apa Yang Ada Di Dalamnya Jika Orang Mengasihi Dunia Maka Kasih Akan Bapak Tidak Ada Dalam Orang Itu Jakob Pasal 4 Juga Mengatakan Hei Kamu Orang Orang Yang Tidak Setia Tidak Kamu Tahu Bahwa Persahabatan Dengan Dunia Adalah Permusuhan Dengan Allah Jadi Barang Siapa Hendak Menjadi Sahabat Dunia Ini Ia Menjadikan Dirinya Sendiri Musuh Allah Setelah Ayat Ini Mengajarkan Kepada Kita Hati-hati Ketika Bergaul Orang Israel Bergaul Dengan Bangsa Bangsa Kafir Bergaul Dengan Perempuan Perempuan Moab Menuntun Mereka Kepada Pelanggaran Kuku Menuntun Mereka Untuk Memisahkan Diri Dari Allah Jadi Pertanyaan Adalah Kalau Begitu Apakah Saya Tidak Boleh Bergaul Dengan Orang Yang Belum Kenal Tuhan Apakah Saya Tidak Boleh Bergaul Dengan Mereka Yang Masih Di Luar Dari Terang Sudah Aku Pengikut Kristus Harus Memisahkan Diri Dari Orang Berbosa Loh Kok Bisa Padahal Yesus Mengajarkan Kepada Kita Harus Bergaul Dengan Banyak Orang Yesus Mengajarkan Kepada Kita Agar Memilih Bersahabat Hanya Bila Ada Kesempatan Berbuat Kebajikan Kepada Mereka Tetapi Kita Harus Menjauhkan Diri Dari Persahabatan Bila Mana Itu Dapat Memalingkan Kita Dari Tuhan Tidak Boleh Bersahabat Dengan Banyak Tetapi Pertanyaan Untuk Kita Menungkan Adalah Apakah Itu Menuntun Kita Untuk Dapat Berbuat Kebajikan Pada Mereka Ataukah Itu Menuntun Kita Untuk Menjauhkan Diri Daripada Tuhan Kalau Itu Menjauhkan Diri Daripada Tuhan Maka Lebih Bagus Kita Memutuskan Persahabatan Apa Yang Kita Bisa Lihat Pelajaran Apa Yang Kita Bisa Lihat Dari Kemurtatan Bangsa Israel Adalah Hati-hati Terhadap Keadaan Yang Senang Dan Aman Ketika Ketika Merasakan Segalanya Damai Israel Jatuh Di Dalam Dosa Ketika Kita Dalam Kondisi Yang Sama Kita Tidak Merasa Kemudian Membutuhkan Tuhan Seperti Ketika Kita Dalam Kondisi Yang Kritis Maka Itu Dapat Membawa Kita Jatuh Di Dalam Pelajaran Yang Kedua Adalah Mereka Gagal Membiarkan Tuhan Selalu Ada Di Hadapan Mereka Mereka Lalai Untuk Berdoa Dan Terlalu Perjalanan Mereka Lalai Untuk Berdoa Mereka Merasa Bahwa Diri Mereka Mampu Dan Itu Membawa Mereka Kepada Pencoba Yang Ketiga Adalah Bahwa Kesenangan Dan Pemanjaan Diri Menyebabkan Benteng Jiwa Tidak Terjaga Dan Pikiran Pikiran Menjadi Rusak Ketika Kita Mengalami Kesenangan Kesenangan Maka Kita Dituntun Kepada Kejahat Tuhan Oleh Memandang Kita Diubahkan Pepatah Yang Seringkali Kita Mendengarkan Pemanjaan Pikiran Yang Kotor Yang Dosa Dan Memuakan Menjadi Sesuatu Yang Menyenangkan Ketika Kita Melihat Hal-hal Yang Tadinya Itu Kotor Tadinya Adalah Dosa Tetapi Ketika Semakin Laman Kita Bergaul Dekat Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Maka Dosa Tidak Lati Menjadi Sebuah Dosa Bahkan Kita Menjadi Memenarkan Bahwa Pikiran Yang Kotor Tadinya Adalah Dosa Perbuatan Yang Kotor Yang Tadinya Adalah Dosa Sekarang Tidak Kenapa Karena Semakin Kita Intim Bergaul Dengan Kesenangan Kesenangan Dunia Maka Kita Membenarkan Bahwa Itu Bukanlah Dosa Setelah Sadari Pada Akhir Saman Ini Setan Bekerja Keras Untuk Menarik Pikiran Kita Kepada Hal-hal Yang Bersifat Dunia Kita Tahu Bahwa Ada Banyak Novel Yang Diterbitkan Ada Banyak Pertunjukan Bioskop Ada Banyak Majalah Majalah Yang Diterbitkan Ada Banyak Berita-berita Kejahatan Yang Seringkali Populer Di Sekitar Kita Ada Banyak Kepelesiran Kepelesiran Dunia Ada Banyak Opera Musik Tarian Danse Pemainan Kartu Dan Berbagai Macam Hal Yang Lainnya Yang Ditawarkan Oleh Setan Untuk Membuat Pikiran Kita Yang Tadinya Pekah Antara Membedakan Yang Benar Dan Yang Talsu Tapi Ketika Kemudian Kita Memulai Bergaul Dengan Hal-hal Yang Seperti Maka Lambat Laun Namun Pasti Kita Akan Diubahkan Untuk Memiliki Sifat Sifat Kedunia Dan Kita Akan Dituntun Kepada Pelanggaran Kepada Hukum Tuhan Dan Melawan Tuhan Melalui Memisahkan Diri Kita Dari Tuhan Saudara Aku Sadari Bahwa Setan Menggunakan Semuanya Itu Untuk Menghancurkan Benteng Prinsip Dan Membuka Pintu Kepada Pemanjaan Hawa Nafsu Yang Pada Akhirnya Membunuh Kita Melanggar Gun Dan Melawan Allah Itu Sediri Satu Kutipan Yang Terakhir Yang Saya Sampirkan Di Dua Halaman 58 Mengatakan Di Dalam Setiap Kumpulan Untuk Mencari Kepelesiran Dimana Kesombongan Ditunjukkan Dan Selera Makan Dimanjakan Dimana Seorang Dituntun Untuk Melupakan Tuhan Dan Kehilangan Pandangan Terhadap Perkara-perkara Yang Bakar Disanalah Setan Sedang Mengikatkan Belenggunya Kepada Jiwa Jiwa Manusia Hati-hati Terhadap Kesenangan Dunia Hati-hati Terhadap Selera Makan Kita Jangan-jangan Semua Pemanjaan Yang kita Lakukan Terhadap Itu Dapat Mendatangkan Kutub Kepada Kita Karena Kita Melanggar Hukum Tuhan Dan Sebagaimana Pengaraman Bangsa Israel Ketika Mereka Melanggar Hukum Tuhan Pemisahkan Diri Pada Tuhan Maka Itulah Posisi Mereka Yang Pahli Remah Karena Mereka Tidak Mampu Bertahan Menghadapi Serangan Musuh Dan Akhirnya Tulah Itu Menimpa Mereka Itulah Sebabnya Amsal 4 Ayat 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Mari kita Datang Kepada Tuhan Berdoa Seperti Yang Pemasmur Juga Katakan Dalam Masmur 51 Ayat 12 Jadikanlah Hatiku Tahir Ya Allah Dan Perbaharulah Batiku Dengan Roh Yang Terpuluh Karena Hanya Dengan Jalan Demikian Hanya Dengan Pertobatan Sejati Yang Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Maka Kita Akan Mampu Berdiri Dalam Kebenaran Tuhan Kita Tidak Akan Jatuh Oleh Karena Jerat Dari Iblis Hidup Dan Kita Akan Tetap Bertahan Bersama Sama Dengan Tuhan Di Dalam Mengarungi Perjalanan Menuju Tanah Kanaan Surga Kutipan Yang Terakhir Halaman 59 Dikatakan Mereka Yang Tidak Mau Menjadi Mangsa Alat Alat Iblis Harus Menjaga Dengan Baik Segala Jalan Yang Menuju Kepada Jiwa Mereka Harus Menjauhkan Diri Dari Membaca Melihat Atau Mendengar Hal-hal Yang Akan Membangkitkan Pikiran Yang Kotor Pikiran Jangan Dibiarkan Melayang-layang Kepada Perkara Yang Dihadapkan Oleh Musuh Kita Hati-hati Israel Sementara Menunggu Memasuki Tanah Perjanjian Mereka Gagal Memosatkan Hati Mereka Kepada Pikiran Pikiran Surga Mereka Gagal Memusatkan Perhatian Mereka Kepada Allah Dan Akhirnya Mereka Jatuh Dengan Cara yang Sama Kita yang Hidup Di akhir Sama Ketika Kita Membiarkan Pikiran Kita Melayang Kepada Hal-hal Yang Bersifat Kesenangan Dunia Ketika Kita Kemudian Fokusnya Tidak Lagi Tertunjuk Kepada Hal-hal Surga Kita Dapat Jatuh Seperti Orang Israel Yang Jatuh Tersebabnya Para Sahabat Ini Saya Mengundang Kita Semua Umat-umat Tuhan Yang Sementara Berjalan Menuju Tanah Kanaan Surga Marilah Kita Mengarah Kamu Pikiran Kepada 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 Hanya Dengan Demikian Kita Akan Tetap Fokus Kepada Tujuan Kita Segala Kodaan Duniawi Boleh Jadi Ada Tetap Itu Sekali Tidak Akan Bisa Membuat Kita Jatuh Karena Pikiran Kita Bukan Hal Yang Bersifat Duniawi Tetapi Hal-hal Yang Bersifat Surga Surga Terkasih Pada Sahabat Yang Indah Ini Sebagai Kesimpulan Bagi Kita Semua Biara Pelajaran Dari Kejatuhan Bangsa Israel Tidak Kita Ulangi Dalam Kehidupan Kita Melainkan Kita Boleh Hidup Sebagai Umat Tuhan Yang Akan Boleh Tetap Teguh Walaupun Godaan Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Kita Akan Tetap Dapat Setia Kepada Tuhan Pelajaran Dari Bangsa Israel Yang Sudah Jatuh Jangan Lagi Terulang Di Dalam Kehidupan Tuhan Memberkati Mari Kita Bersatu Dalam Bapak Terima Kasih Untuk Kasih Setiaan Terima Kasih Untuk Pertolongan Tuhan Kami Boleh Mengenal Akan Pelajaran Pada Sahabat Ketika Tuhan Itu Terjadi Bagi Bangsa Israel Tuhan Kami Boleh Belajar Bahwa Ketidak Setiaan Mereka Kesenangan Kesenangan Dunia Mereka Yang Menyebabkan Mereka Kemudian Memisahkan Diri Dari Alam Melalui Pelanggaran Hukum Membawa Mereka Kepada Tahap Yang Paling Lemah Dan Ketidak Berdayaan Akhirnya Kematian Jadi Bagian Mereka Tolong Kami Yang Hidup Pada Akhir Zaman Ini Tuhan Mengambil Pelajaran Dari Pelajaran Pada Masa Yang Lampor Pada Kehidupan Sejarah Bangsa Israel Untuk Kami Tidak Lakukan Dalam Kehidupan Kami Sekarang Kami Tidak Jatuh Melalui Kesenangan Kesenangan Dunia Oleh Karena Pikiran Kami Selalu Tertuju Kepada Perkara Perkara Sejauh Tuhan Tolong Kami Sanggupkan Kami Untuk Kami Terus Berjalan Di Dalam Jalak Dan Biarlah Berkat Suka Cita Dari Surga Boleh Senantiasa Melimpah Dalam Kehidupan Kami Kami Persembahkan Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Dan Penekus Kami Amin Selamat Sahabat Tuhan Memberkati Kita Semua